Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk kita ulang Nah pengertian komik siapa yang masih ingat? Ya coba diingat-ingat dulu pengertian komik itu apa? Sudah ingat? Coba siapa yang sama nanti dengan buning ya Komik adalah cerita bergambar yang dilengkapi teks dialog Yang terdapat dalam majalah surat kabar atau yang sudah dibukukan Siapa yang benar? Sudah benar semua? Ya bentar Sekarang yang kedua ya Yang kedua itu adalah kartun Kartun yang ada di majalah bukan di TV ya Nah pengertian kartun adalah gambar yang berisi kritikan Bisa juga yang berisi cerita jenaka atau humor Humor itu apa? Cerita lucu Siapa lagi yang benar? Gampang ya diingat-ingatnya ya Terus sekarang yang ketiga Cergam Apa itu cergam? Cergam adalah cerita yang menjadi inti dari cerita adalah narasinya Sedangkan gambar hanya sebagai ilustrasi pelengkap Nah siapa yang benar semua? Sudah dihafalkan dan dipahami? Sudah Yang belum Segera ya dipahami Nah ini ibu ada contoh Komik Yang di majalah Bukan komik yang dibukukan ya Ini adalah contoh komik Yang ada pada majalah atau koran Terus ini contoh gambar kartun yang ada di koran Ini ada lagi contoh cergam Ini ada dua ya Ini juga cergam Ini kelihatan enggak? Ini juga cergam Nah udah tau kan ya Contoh-contoh dari komik, kartun, dan cergam Minggu depan akan kita lanjutkan lagi Mengenai karikatur dan gambar ilustrasi Sebelum belajar kita bisa juga baca-baca dulu Di buku paket 5A halaman 13 dan 14 Demikian ya pertemuan kali ini Sampai jumpa lagi minggu depan Wassalamualaikum